Intro Kak Kiki, sedang makan ayam goreng ya? Harum sekali baunya, pasti enak. Iya, enak banget ayam gorengnya, nyam-nyam-nyam. Kakak, dapet ayam goreng dari mana? Nah, tadi Tito lihat, di meja makan nggak ada. Kakak, tadi beli di dekat sekolah. Kak, Tito lapar. Tito mau ayam gorengnya juga. Bagi dong, Kak. Hehehe, kepingin ya sembah kakak dulu, kalau kamu mau ayam gorengnya. Kakak seperti Tuhan saja, mau disembah. Tito, ini ada sup ayam. Kalau kamu lapar, kamu makan sup ayamnya. Iya, ma. Tito mau makan supnya. Untung saja, mama bilang. Tadi, hampir saja Tito menyembah kakak Kiki untuk mendapatkan makanan. Kiki, jangan seperti itu. Masa untuk dapat ayam goreng, Tito harus menyembah kamu dulu? Maaf, ma. Kiki hanya bercanda. Adik-adik, mari kita baca Lukas 4, ayat 5 sampai 8. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Karena itu, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya akan menjadi milikmu. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau beribadah. Terkadang, kita mau melakukan apa saja demi mendapatkan hal yang menyenangkan kita. Tuhan Yesus pun pernah mendapatkan tawaran yang menyenangkan dari iblis, dengan syarat mau menyembahnya. Tentu saja Tuhan Yesus menolak. Tuhan Yesus hanya mau menyembah Allah saja. Adik-adik, ayo kita terus ingat bahwa hanya Tuhan saja yang patut disembah, tidak ada yang lain. Mari terus jadikan Tuhan yang terutama dalam hidup kita. Mari berdoa. Bapak di surga, hanya engkau lah yang patut aku sembah. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!